Busyawara daerah Partai Kulangan Karya pada selasa 11 Agustus 2020 lalu menyisakan destapa bagi kader Partai Pohon Beringin. Pasalnya 4 kader dinyatakan positif COVID-19, usai menjalani tes suap masal. Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung tertanggal 15 dan 16 Agustus 2020 menyatakan 4 kader terpapar COVID-19. Selain itu, gugus tugas COVID-19 juga mencatat ada satu warga lainnya terkompirmasi positif COVID-19. Pria berusia 20 tahun bekerja di Palembang dan pulang ke Kota Bumi, Lampu Utara. Pertemuan Busyawara daerah Musda, Partai Golkar tanggal 11 Agustus 2020 di Kota Bumi. Salah satu pembicara yang hadir adalah seorang perwakilan Partai Golkar dari Provinsi Lampung dengan KTP dan Domisi Libandar Lampung. Hasil pemeriksaan dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan terkonfirmasi positif SARS-CoV-2 dan saat ini diisolasi di Bandar Lampung. Oleh karena itu, dilakukan tracing pada kota kerat yang bersangkutan yang semua peserta dan yang hadir pada pertemuan Musda tersebut. Sehingga total yang diperiksa sebanyak 89 orang. Ditemukan 3 orang yang hadir pada Musda Golkar tersebut terkonfirmasi positif SARS-CoV-2. Diinformasikan oleh LAPKESDA Provinsi Lampung pertanggal 16 Agustus 2020 bahwa bertambah lagi 1 orang yang terkonfirmasi positif SARS-CoV-2. Saat ini total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Lampu Utara berjumlah 21 orang, sembuh 14 orang. Dari Lampu Utara, Sastra Sudadi melaporkan.